sehingga seolah-olah Islam tidak mengenal kebangsaan tapi gambaran ini sebenarnya keliru mengapa kebangsaan dalam arti yang lebih atau nasionalisme yang lebih lebih membumi kalau kita boleh membinjam bahasa atau istilah yang kita miliki secara kultural ya itu tidak jauh dari Al-Watania di Mesir muncul di Syria juga muncul Al-Watania Libya mungkin lebih belakangan nah ini pentingnya di kalangan umat Islam Indonesia juga muncul memang tidak populer tidak seperti nation atau bangsa atau nasionalisme gitu ya tapi tidak populer tapi kalau orang ingat para ulama menciptakan lagu Mars tangga tulama orang paham ya Allah tadi saya ketemu teman saya dari RMI saya adalah salah satu wakil ketua di Robito Mahal Islam jadi kita merefleksikanlah bahwa sebenarnya Islam juga sudah mempunyai keinginan untuk mengadopsi satu paham Al-Watania kebangsaan kebangsaan nasionalisme dalam konteks menjaga sebuah anggota masyarakat yang tinggal dalam sebuah kekuatan ada kelatah sarap jadi disitulah sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada nasionalisme dalam Islam nyatanya setiap para ulama apalagi kalau kita merujuk pada berbagai pengalaman umat Islam di masa lalu sebuah ikatan teritorial juga harus dipertahankan oleh segenap anggota orang yang tinggal di teritori itu contoh yang paling awal adalah Madinah nama dari Madinah Madinah kan awalnya kota kota biasa tapi begitu begitu ada sebuah konsep yang disepakati secara bersama oleh orang-orang yang beranggota berbeda-beda tetapi memahami pentingnya sebuah teritori tadi itu dipertahankan dijaga dirawat kalau ada musuh menyerbu ke dalam kita harus melakukan gerakan dan seterusnya Al-Watoni ya sebenarnya Al-Watoni ya tapi pada waktu itu mungkin orang tidak begitu paham tentang Al-Watoni atau katakanlah generasi awal muslim ya disebut Al-Madani mengapa Al-Madani nah disini nanti seakan akhir sekali pentingnya menjaga sikap-sikap Al-Madani ini tapi jangan di bahasa Jawa ya kalau bahasa Jawa Madani tau gak Madani ngajak ngeletek jadi kita dulu pada waktu memuncul Islam Madani Islam Madani tau katanya gitu Madani maksudnya ada ngeletek bullying tapi bukan itu Madani adalah dari kata-kata Al-Madani keinginan untuk membangun sebuah masyarakat berhadap Al-Madani Al-Huduri dan seterusnya itu kan memang memang peradaban nah itulah mengapa Nabi mengatakan Al-Madani Al-Munawarah semata karena teritori ini dicita-citakan untuk membangun sebuah masyarakat yang beratang nation nationalism al-latonia satu akar sebenarnya semangatnya adalah membangun sebuah masyarakat yang tinggal di sebuah teritori masalahnya adalah membangun sebuah teritori mungkin mudah tetapi membangun anggota masyarakat yang berbeda-beda tinggal di teritori itu yang usah mengapa? karena identitasnya berbeda imannya berbeda etnisnya berbeda etnis mungkin kita punya etnis mungkin ada kesukuan ya suku-suku yang berbeda gitu mungkin kita juga punya pandangan bahwa suku-suku berbeda lebih mudah enggak juga nyatanya apa Tamil di Sri Lanka dengan Sinhala di Sri Lanka enggak pernah akur itu padahal etnis saja satunya agak hindis satunya agak Sri Lanka Selon Malaysia agamanya kan enggak begitu problem di Malaysia tapi Cina dengan Melayu susah sekali akurnya jadi sama saja karena apa identitas tadi membangun tori-tori mungkin gampang Pak udah dipakerin aja dikasih benteng tapi membangun identitasnya supaya nyatu itu nah pentingnya workshop hari ini adalah bahwa bagaimana kita membangun sebuah teritorial dengan mengasumsikan anggota-anggota teritori tadi itu lalu-lakon tadi itu berbeda-beda nah disitu pentingnya elit-elit agama elit-elit cukup para pimpinan organisasi masa ormas masa dilangan adalah politik harus mempunyai strategi tertentu membangun wilayah yang kita sebut selit-elit tadi itu nah harus kita sadari untuk masa yang cukup lama masalah watonia tadi itu kita anggap selesai katakanlah masa order baru itu berbagai cara order baru untuk membangun suatu sensitivitas sens gitu ya perasaan bahwa kita ini satu nasib dengan berbagai masyarakat-masyarakat men-muslim misalnya aja itu kan sudah sudah seperti disepakati selesai tapi kita juga lupa bahwa penyelesaian itu terjadi karena cara-cara order baru yang katakanlah menindas atau melarang ini itu dan sebagainya seolah-olah persamaan terjadi semua seragam Pancasila diwajibkan ormas Islam pun dipaksa untuk menerima Pancasila politik apalagi yang paling awal BDI BDI ya B3 menerima Pancasila sempat B3 sebelum reformasikan gambarnya dulu mah gambarnya kakbah tapi lalu kemudian berubah menjadi bintang karena melambangkan Pancasila tadi keinginan untuk membangun sebuah sens identitas bersama tadi begitu mudah karena cara-cara yang sangat represif menekan memaksa dan seterusnya dan tidak ada cara lain keberhasilan yang kedua tentu saja adalah bahwa dengan kemajuan ekonomi yang diperoleh Orde Baru kita seolah-olah ya sudah lah kita lupakan ideologi kita lupakan identitas keislaman dan sebagainya tapi kita kan dinambubukkan dengan capen-capen harga murah pembangunan baik pangan juga suasbada harga-harga bisa dikontrol setiap jam 7 sore itu radio di RRI itu selalu mengumumkan harga-harga cabai keriting cabai keriting semua orang ingat namanya Pak Harmoko yang selalu mengumumkan itu dengan petunjuk bahwa presiden harga-harga stabil cabai keriting beras-beras merah beras putih dan luar semuanya stabil sehingga kita juga menerima oh iya oke dengan mengorbankan identitas keislaman dan keagaman kita kita bersedia untuk menerima berbagai apa tukar guling nah tapi begitu legitimasi order baru karena kris ekonomi itu mengemuka dan lalu legitimasi runtuh kita dihadapan pada era reformasi kebebasan menjadi tuntutan kesejahteraan menjadi ketuntutan keadilan yang dulu dipunuh yang dulu dilarang sekarang keluar semua di belakang kotak Pandora begitu kotak yang sangat indah tadi itu seperti emas walaupun dibuka banyak sekali ularnya yang dihulu